boleh melegakan sakit perut, cerit-beret, muntah-muntah, ringan, dan tidak hadap makanan cerit-beret perut welcome to Indoreact TV hello teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei dan mana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini selamat datang di Indoreact TV dan semoga kalian selesai diberikan isteri yang melimpah amin dan berbalah amin ambil semua ku aja ikutkan saja hati atau apa yang kau rasa kalau kita lihat iklan-iklan di zaman dulu itu lucu-lucu ya banyak iklan-iklan yang kualitas gambar dan ceritanya itu kadang-kadang gak nyambung gitu loh aneh gitu ya kalau dibandingkan dengan iklan-iklan zaman sekarang iklan-iklan zaman sekarang sudah banyak permainan komputer efek-efek komputer CGI gitu ya tapi di zaman dulu itu masih manual semuanya ya ada sih efek-efeknya tapi masih terlihat kasar banget masih terlihat ah zaman dulu banget ya tapi lucu enak kalau lihat iklan-iklan zaman dulu ya bisa bernostalgia kembali ya jadi kali ini aku akan ajak kalian untuk melihat iklan-iklan zaman dulu di Malaysia nah kalau di Indonesia kalau iklan-iklan zaman dulu di Indonesia aku sudah sering lihatnya ya di Youtube juga banyak tapi kalau iklan-iklan Malaysia zaman dulu aku belum pernah lihatnya sekalipun bro jadi ini adalah pertama kali aku melihat iklan-iklan zaman dulu dari Malaysia ya tetapi sebelumnya aku mau kasih tau kalian kalau kalian suka lihat video-video prank atau social experiments di Youtube ya ini ada channel Youtube sahabat kita dari Malaysia yaitu Daustar Entertainment di dalam channelnya banyak banget video-video tentang social experiments dan prank-prank ya dari Malaysia jadi kalau kalian yang belum subscribe silahkan subscribe channel Daustar Entertainment dan tolong bantu supportnya juga untuk sahabat kita dari Malaysia ini ya supaya channelnya lebih berkembang supaya channelnya lebih dikenal di Malaysia ya oke sebetulnya langsung aja kita lihat ya iklan-iklan Malaysia zaman dulu seperti apa yuk jatuh luang biar di Guinness iya oke aku gak nyangkal bro kalau di Malaysia dulu ada iklan bir kayak gini kalau bukan negara-negara non muslim ya wajar lah ya ada iklan-iklan bir seperti ini tapi aku baru tau kalau Malaysia dulu ada juga iklan Guinness ini masuk ya selepas bekerja baik untuk anda minum bir tapi keren kayaknya di Indonesia juga ada dulu iklan-iklan bir seperti ini di Indonesia juga ada kayaknya bir bintang dulu kalau gak salah ya seingat aku sih ada iklan-iklan zaman dulu tentang bir ini rokok juga ya rokok dulu kan orang iklannya sering banget langsung kelihatan rokoknya ya sekarang kan gak kelihatan rokoknya sekarang gak ada lagi ya pasti aku yakin sekarang udah gak ada lagi iklan iklan bir seperti itu ya jadi larang pemerintah ya kita lanjut iklan yang selanjutnya apa ini oh MACD asik oh MACD goreng aku bro woh apa gak jadi artis sign contract hah maksudnya apa isinya dia gak jadi artis sign contract relevansinya apa dengan MACD ya I don't know, aku gak tau ya, maksudnya apa itu Tapi lucu ikan aja, ayam-ayam, kenapa engkau enak ya McD goreng aku Ayo beli ayam di McD Lanjut Sembilan kelam banget ya Kamu berduanya, dengan ayahnya, makan apa-apa pun, mesti dengan kicap kipas udang Kipas udang Kipas udang Coba dengar lagi tadi bro ya, sebentar bro, dengar Coba dengar lagi tadi bro ya, sebentar bro, dengar Lepas makan kita berkipas bro Kepanasan kali ya Kepanasan, antara kepanasan sama kekenyangan itu Lepas makan kita berkipas, wow Aneh tagline-nya ya Tahun 90-an ya ini, keliatan dari fashion-nya ya Unik, unik, unik Lanjut kita lihat selanjutnya Apa ini? Reksona Oke Ini 90-an juga ya 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 Dari fashion-nya ya Unik bro Keren, lihat-lihat Di keren-keren zaman dulu kayak gini Mencitrakan zaman dulu sekali ya Tahun 90-an juga ya ini Kita lanjut Apa ini? Balai ketibaan Bandaranya Apa ini bro? Apa iya bawa untuk ibu? 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 Wuh, itu bukan ibu-nya Siapa itu? Awe-nya itu? Sayangin keluarga anda Jauhi seks larnika Oke Jangan bawa pulang AIDS Oh, itu iklan pemerintah ya Himbawan dari pemerintah ya Tentang AIDS ya Oke Himbawan tentang AIDS ya Bagus kok iklannya itu bagus Mengedukasi Kita lanjut Cheeky Take On Cheeky Take On Jenama-lama Boleh melegakan sakit perut Cerit-berit Muntah-muntah Rengat dan tidak hadap makanan Cerit-berit Jika anda rasa tidak sedap perut Makanah pil Cheeky Take On Tentukan adanya cap burung Raja Wali Dan menara kuil Bila membeli pil Cheeky Take On Cheeky Take On Cheeky Take On Cheeky Cerit-berit katanya Cerit-berit Masih aneh gak itu ya Pil Cheeky Take On Dari Cheeky Take On Ya itu untuk Sakit perut ya Mules-mules ya Hahaha Lucu betul iklannya Panjol Gupain nih bro Wih ini iklan Serang ini Wih di kuburan Lewat kuburannya bro Ih serang kali iklannya Nih Ada kunciran Iya Ada kuncirannya bro Ih Degit Boncingnya Astaga Serem betul nih kali ini Ih Boncing dia Astaga Kok berat gantanya ga ? di depan bukanya apa itu minsan apa itu pasti lazat dengan kicap tamin apa bentar bro maksudnya apa iklan kecap ini bro iklan kecap tapi horror terus kecapnya ditaruh di mukanya orang itu tadi kita lihat sedikit bro nah ini kan di depan mukanya terus dia bingsan nah dikasih kecap oleh kuntilana ini nah dikasih kecap mukanya terus pasti lazat dengan kicap tamin oh maksudnya kuntilana itu makan itu ya makan orang itu ya pakai kecap pasti lazat astaga aneh betul iklannya ini bro gak masuk akah aneh betul ya iklan ini kecap tamin ini masih ada gak ya kecap tamin ini astaga kuntilanaknya kasih kecap bro di mukanya terus dimakan pakai kecap kanibal aneh 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 maksudnya maksudnya inggrisnya maksudnya 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 sepuluh 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 oke mantap juga iklan itu apa ini eh penat nampaknya si ramli itu tengoklah pakaiannya berminyak berbau sabun fab fab oh sabunnya masih masih sabun batangan gitu ya dan fab buku mencuci-cuci yang tiga kali lebih banyak oke fab buku di indonesia juga dulu tuh pakai itu banyak banget jual sabun-sabun kotak seperti sabun-sabun batang lalu di indonesia namanya sabun batang sekarang sudah gak ada lagi untuk cuci baju pakai deterjen ya gak pakai sabun batangan lagi masih ada sih cuman jarang banget ketemu ternyata sama ya di malaysia dulu juga kayak gitu ya kenapa padu gak makan kacang nganyin nganyin ha kacang nganyin bagus bagus nganyin oke itu dia tadi iklan iklan jaman dulu ya dari malaysia unik-unik lucu-lucu ada yang gak nyambung tadi ya kecap apa tadi kecap yang horor tadi ya lupa aku nama kecapnya tadi masa kecap di taruh di mukanya terus dimakan sama kutilan astaga aneh betul itu klannya ya masih sekarang sudah gak ada lagi aku masih gak kebayang kok bisa kecap disambungkan dengan ceritanya itu gak nyambung banget itu paling fail itu ceritanya oke lah untuk video kalian cukup sampai disini aja sampai ketemu lagi di selanjutnya terimakasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini terimakasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini dan akhir kata peace love respect pro Indonesia ciao